Terima kasih telah menonton 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 Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 mau nunggu lontokin ini aja kotorannya doang kalau yang bisa kasih ke mata itu yang disini barnya ya udah, dibalik sisi telahnya udah gitu ini juga bersihin lagi pakai yang sabun ya buat ilangin gansinnya selanjutnya gue pakai lap untuk bersihin setnya lap semua, ya jadinya jadi gue disini bersihin gak gue semprot sih gue lap semua kalau agak parah paling diboyur gue ini dikit kalau disemprot tuh takutnya masuk sampai ke bearing-bearing ini gitu air ini malah jadi acet ya malah jadi karatan bearingnya nanti lanjutkan hal yang semua di video saatnya lagi gue percepat aja videonya ya jadi setelah tadi dilap pakai air sabun udah beres kita bilas pakai air bersih boleh dikucurin gitu atau disemprot-semprot dikit udah gitu kita lap pakai bukan lap kering sih sebenarnya masih lap basah juga cuma yang udah kita bersihin kita lap biar agak kering tadi kita keringin biarin kering dengan sendirinya udah gitu baru terakhir kita lap pakai lap yang benar-benar kering gitu untuk kirim sini aja sebelum kita pasang jadi ini gue gak pakai lap apabila sedikit basah untuk ngirang-ngirangin airnya udah gitu ini gue hantepin dulu guys udah gue ambil sikat gigi bekas kita pakein satu aja dulu untuk sikat-sikatnya kita pakein satu aja dulu di sini kita pakein satu aja dulu pertama ini bagian sampingnya dulu ya nanti bagian atas bagian bawah bagian belakang semua kita sikat satu-satu biar kincang benar-benar bersih guys terima kasih bagian depan dan belakang ya atau kalau lagi dari bagian kiri dan kanan udah bersikat sekarang bagian atas bawahnya ya ini penting banget karena kotoran itu masuk di sila-sela ini yang bikin rantai matep atau gak loncar ini kotoran-kotoran yang masuk di sila-sela ini jadi harus dibersihkan sama ya atas bawah seperti ini ya nah guys setelah tadi cuci kita gosok-gosok pakai sikat disini lihat kotorannya pada keluar semua sekarang gue masukin lagi untuk gue bilas kayak gini bilas biar kotorannya udah turun semua tuh lama-lama bensin jadi hitam nah kalau udah gini udah tinggal kita keringin nanti kita lap oke lap kering lantainya guys ya lanjut ya guys sekarang wheel set udah kering kita bisa angkat udah siap tinggal dipasang aja ini lihat guys udah keringin lagi kan sekarang kita mau bersihin frame bersihin RT-RT nya nih ini mau gue sikat lagi pakai air gitu bukan air sorry pakai bensin dulu baru pakai air sabun kotor banget guys sementara rantai kita gantung biar kering ya udah agak kering tinggal kita lap pakai lap kering ya gituin dulu aja sambil kita bersihin ini guys ya guys kita mau kontrol disini dulu nih masih pakai liatkan ya masih pakai ini nih bensin gue gue sikat kenapa harus pakai bensin karena di bagian ini tuh banyak minyak ori gitu ya kalau gak pakai bensin gak hilang terus oke lanjut kita mau buka ini kampas rem kampas disk brake nya kita buka juga sedikit kebersihin ada cairannya terus kita lap basah nih pakai lap basah campur air sabunnya kita lap semua udah gitu nanti kita lap basah lagi tapi pakai air bersih biar sabunnya hilang udah gitu baru kita lap kering oke lanjut ya oke guys sekarang kita mulai bersihin kemudian frame nya nah kita isi air ini gue pakai lamp light nih aduk 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 biar bagus nah langsung kita lap pakai air sabun basah semua bagian guys ini tadi yang udah kita bersihin pakai ini juga kita yang pakai bensin kita kasih air sabun ada ini ini maka gue berikan buruknya saya buat sedikit 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 semua selesai Sekarang gue masuk ke proses pembersihan Ini masih pake laksa minyak basah sih Kita udah bersihin sabun-sabunnya Kita bilas pake laksa minyak basah Yang udah bersih, pake yang bersih Terus akan memakai pemeringan Kita pake laksa minyak basah Untuk nyelangin sabun-sabunnya Oke guys, sekarang karena udah agak mulai kering Kita keringin pake lamp kering Kita ambil lamp yang bersih ya Yang kering Untuk mengawinkan Oke guys, sekarang udah bersihin Nah, kita keringin pake kembali Tinggal finishing Jadi Finishing-nya itu Gue mau bersihin ini Dispatch-nya Terus kita kasih gris-gris yang harus Kita kasih gris Oke, ikutin ya Sekarang gue mau buka ini dulu guys Ini harus gue balik lagi Oke, ya Tertulah Kereka Kereka Kereka